Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berikan sosialisasi dan advokasi tenaga kerja perempuan kepada 25 orang peserta dari desa dan kecamatan. Sosialisasi dan advokasi digelar pada 26 Oktober 2020 di Gedung Pusat Informasi dan Pembangunan Tanjung. Materi sosialisasi dan advokasi diberikan dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kesehatan Tabalong. Dalam sosialisasi ini para peserta diberikan pengetahuan terkait hak-hak mereka sebagai pekerja. Seperti yang dijelaskan Kepala Seksi Disna Kerja Balong, Paisal Rahman. Tenaga Kerja Perempuan dilindungi Undang-Undang No. 13 tentang Ketenaga Kerjaan yang memiliki tiga hak utama, yaitu cuti haid, cuti melahirkan dan menyusui, serta pengaturan jam kerja malam hari. Terkait perlindungan hukum bagi pekerja perempuan, Undang-Undang 13 Ketenaga Kerjaan itu sudah mengatur sedemikian rupa. Terkait pekerja perempuan itu tadi, terkait mengenai perlindungan pada tekanan pada cuti haid, cuti haid, cuti melahirkan, kemudian menyusui, menyusui anak, serta jam kerja, jam kerja bagi pekerja perempuan yang bekerja di malam hari. Nah, paling tidak ada empat hal itu yang menjadi tekanan di Undang-Undang 13 Ketenaga Kerjaan yang diupayakan untuk merindungi pekerja perempuan. Hak pekerja perempuan wajib dipenuhi perusahaan. Jika pihak perusahaan tidak memenuhi hak pekerja perempuan, maka dapat diberikan sanksi bahkan pencabutan izin usaha. Kepala DP3AP2KB Tabalong, Rusmadi menjelaskan, melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat mengetahui haknya, sehingga dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam perekonomian dan pembangunan. Partisipasi perempuan di bidang ekonomi ini sangat rendah sekali, sehingga kita perlu untuk meningkatkannya. Salah satunya adalah program di Dinas P3AP2KB ini melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Sehingga dengan demikian kita berupaya agar perempuan di bidang ekonomi ini bertambah lagi partisipasinya, baik di bidang pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Kami juga berharap bahwa di kedepannya para perempuan kita yang ada di Kabupaten Palong ini semua mempunyai kualitas yang baik dan setara dengan pihak laki-laki lainnya. Melalui sosialisasi dan advokasi kali ini, peserta diharapkan dapat jadi ujung tombak untuk turut mensosialisasikan hak para pekerja perempuan kepada masyarakat lainnya di masing-masing desa dan kelurahan serta kecamatan. Almunawara Tibita Balong melaporkan.